Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wa'ad-din Wassolatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang saya hormati dan saya tazimi pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Ayahanda Kiai Haji Imam Jazuli LCMA dan Umi Haji Malika Lulu SPSI Beserta keluarga, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat selalu Yang saya hormati Ketua OSIP Pesantren Bina Insan Mulia Teteh Imtiazai Balkis Jazuli Yang saya hormati Dewan Asatid, Dewan Pembimbing dan seluruh santriwan dan santriwati Semoga Allah cintai selalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji syukur kehadirat Allah Yang telah memberikan kita nikmat sehat Sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang istimewa ini Salawat serta salam Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa nabiyuna Muhammad SAW Saya ucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati Peserta wisuda Kiroati Pesantren Bina Insan Mulia Yang telah bekerja keras untuk mencapai titik program wisuda Kiroati ini Dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengajar program Kiroati Pesantren Bina Insan Mulia Yang terus berjuang tanpa henti membimbing anak-anak Sampai menuju pada titik wisuda Dan Alhamdulillah hasilnya sudah mencapai dan sangat memuaskan Alhamdulillah beberapa hari ini saya sangat bahagia Karena saya telah berhasil mewisuda 900 peserta wisudawan, wisudawati, pesantren Bina Insan Mulia Yang dimana 600 terdiri dari santriwan, santriwati kelas 7 dan kelas 10 Dan 300 terdiri dari santri kelas 8 dan kelas 9 Pencapaian yang tidak pernah saya duga sebelumnya Bahkan saya sendiri sempat khawatir Atas beban yang ayah anda berikan kepada saya Sebagaimana yang asati dan seluruh santriwan, santriwati telah saksikan bersama 6 bulan yang lalu kita telah mengadakan wisuda Yang berjumlah 67 santri Kiroati Dan itu pun jumlah 67 itu sudah sangat maksimal Sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai 67 wisuda Kiroati Namun dalam acara wisuda tersebut Ayah anda menyampaikan bahwa Kedepan Kiroati harus mewisuda minimal 800 santri Kiroati Dan itu sungguh menjadi tugas yang amat sangat berat buat saya Bagaimana meningkatkan dari 67 peserta wisuda Menjadi 800 peserta wisuda Yang itu sangat irasional tidak mungkin Karena untuk mencapai 67 peserta saja Tim Kiroati membutuhkan waktu 1 tahun lebih Untuk melaksanakan wisuda tersebut Lantas bagaimana untuk mencapai 800 santri Kiroati Mewisuda dalam jangka waktu 6 bulan Tapi itu kekhawatiran di awal saya Dalam sisi lain justru saya sangat yakin Dan sangat-sangat yakin Bahwa saya mampu mencapai target tersebut Walaupun menurut saya pribadi Itu tidak rasional Kenapa demikian Karena pengalaman saya Perjalanan saya selama 8 tahun bersama ayah anda Sepengalaman saya Setiap apa-apa yang disampaikan ayah anda Mengenai apa yang akan terjadi Yang akan datang Itu menjadi nyata dan terbukti Entah sudah berapa puluh bahkan berapa ratus Yang ayah anda sampaikan Dan saya mendengarkannya secara langsung Dan terbukti itu menjadi nyata Itulah yang membuat saya yakin Yang membuat saya semangat Untuk merealisasikan apa-apa yang ayah anda sampaikan Apa-apa yang ayah anda arahkan Dan hari ini adalah bukti Dari keberapa puluh kalinya Apa yang ayah anda sampaikan Terwujud menjadi nyata Hari ini mampu mewisuda 800 santri wisudawan Wisudawati Kiroati Besantren Bina Insan Mulia Pelajaran yang sangat berharga Untuk saya pribadi Dan umumnya untuk Semua sifitas besantren Bina Insan Mulia Bahwa di Bina Insan Mulia Tidak ada hal yang tidak mungkin Tidak ada impossible Impossible is nothing Semuanya possible Semuanya mungkin Segala sesuatu yang ada di Bina Insan Mulia Semuanya sangat-sangat mungkin Bahkan yang menurut orang lain Sekalipun itu tidak mungkin terjadi Kunci yang selalu saya pegang adalah satu Rumusnya adalah manut Manut sam'an wa to'atan Atas arahan-arahan yang ayah anda berikan Tugas saya hanyalah satu Untuk berusaha merealisasikan Setiap apa-apa yang ayah anda sampaikan Dan saya sekarang semakin yakin Dan sangat-sangat yakin Bahwa kunci dari segala keberhasilan Adalah dengan sam'an wa to'atan Kunci keberhasilan Bina Insan Mulia Sifitas Bina Insan Mulia adalah Sam'an wa to'atan Dan membuat saya untuk belajar Lebih optimal lagi Untuk selalu optimis Untuk menghadapi Masa gemilang pesantren Bina Insan Mulia Dan yang terakhir Saya ucapkan terima kasih Kepada ayah anda Dan umminyai haja malika lulu Yang senantiasa membimbing saya Mengarahkan saya Dan tak pernah lelah Untuk mengingatkan saya Saat saya tergelincir Selalu mengingatkan saya Ketika saya lelai Dan selalu memotivasi saya Saat saya merasa pesimis Bagi saya Beliau bukan hanya Sekedar orang tua ideologis Bagi saya Beliau adalah tauladan saya Beliau adalah Tuntunan saya Beliau adalah Arah hidup saya The way of my life Terima kasih untuk segalanya Semoga Allah memberikan Nikmat sehat selalu Dan memudahkan segala urusan beliau Wallahu mu'afiq ila aku amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh